Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, persiapkan hati, sambutlah Tuhan Yesus. Persiapan hati sangat penting bagaimana kita mau hidup dalam pembaharuan, bagaimana kita mau hidup dalam pertobatan. Pertobatan atau metanoia berarti ada perubahan di hati dan pikiran kita. Bertobat berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita mau berbalik datang kepada Allah. Betapa penting kita hidup dalam pertobatan. Karena hanya dengan hidup dalam pertobatan bahkan membaharui diri, maka berarti kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita ini. Memang saudara dalam merayakan Natal ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Ada persiapan jasmani, ada persiapan rohani. Kalau mau jujur banyak kali yang kita persiapkan adalah persiapan jasmani, persiapan lahiria, baju baru, sepatu baru, penampilan baru, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai persiapan lahiria, jangan sampai persiapan jasmani menggeser persiapan rohani kita, persiapan hati kita untuk menyambut kedatangannya. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita hidup dalam pertobatan. Kita mau terus membaharui diri. Kita buka hati untuk dibaharui oleh Tuhan. Hanya roh kudusnya akan memampukan kita untuk terus hidup dalam pertobatan dan hidup dalam pembaharuan sehingga kita senantiasa hidup berkenan di hadapannya. Itu pertama, betapa penting ada pembaharuan hati untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua dari bacaan ini, di Minggu Advent ini, bahkan ketika kita akan merayakan Natal, betapa penting kita hidup dalam kesederhanaan dan memiliki kerendahan hati. Yohanes Pembaptis, ketika melayani, dia memiliki kerendahan hati, dia memelayani dalam kesederhanaan. Nah kita juga diingatkan, mari kita memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, maka tidak ada pelayanan yang murni. Ketika kita mau melakukan tugas pelayanan, biar kita rendah hati, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan dalam hidup ini. Ketika kita akan menyambut Natal, biar kita juga hidup dalam kesederhanaan. Kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ketika kita merayakan Natal dengan kesederhanaan, tetapi ada Yesus di dalamnya, maka ada kedamaian di tengah-tengah hidup kita. Tapi ketika kita akan merayakan Natal tanpa Yesus di dalamnya, itu cuma sekedar Pesta Natal. Alangkah senangnya kita, ketika merayakan Natal ada damai, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita harus merayakan Natal dengan kesederhanaan, dengan penuh kerendahan hati, agar kita senantiasa dilayani.